Intro Sejumlah alat berat dikerahkan dinas perdagangan kota Bandar Lampung untuk meratakan lapak pedagang di sepanjang jalan Batu Sangkar. Upaya itu dilakukan guna memindahkan pedagang kebangunan baru Pasar Smeb Bandar Lampung, kondisi tersebut menambah kesedihan lima puluhan pedagang yang tidak kebagian lapak dan kios. Ketua Kerukunan Pedagang Pasar Smeb atau KPPS Hermawan menegaskan, perjuangan pedagang yang tidak kebagian lapak belum berakhir. KPPS akan terus melakukan upaya agar semua pedagang kebagian lapak. Hermawan akan mendesak agar DPRD Kota Bandar Lampung melakukan hearing membahas soal tuntutan kocok ulang pembagian lapak. Besok rencananya KPPS akan mendatangi kembali DPRD Kota, mempertanyakan surat audensi yang telah mereka layangan sebelumnya. Anggota fraksi Golkar DPRD Bandar Lampung Heti Friskatati menyayangkan sikap keras kepala dinas perdagangan Wilson Faisal. Dia berharap, puluhan pedagang lama yang tidak kebagian lapak masih diberi kesempatan berdagang. Wilson jangan berlindung dibalik prosedur dan aturan. Tetapi justru abai dengan esensi keadilan bagi pedagang. Penelusuran monologis TV sejumlah pedagang mengalami intimidasi agar tidak melanjutkan penolakan pemindahan. Sebagian lagi ada yang tergiur dengan iming-iming akan diberi lapak jika mau menerima pemindahan. Sempat terjadi insiden kecil, saat banner penolakan pemindahan KPPS dicopot oleh orang yang diduga suruhan kepala pasar SMEP. Sekretaris DPW Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau Absindo Lampung Pandu Herlambang mengaku heran dengan tidak kebagiannya lapak para pedagang lama. Menurutnya, urusan pendataan pedagang mestinya bukan urusan sulit. Kenapa bisa ada pedagang lama tidak kebagian? Dia berharap seluruh pedagang mendapatkan lapak dan kios. agar mereka bisa menghidupi keluarga serta membangkitkan perekonomian UMKM di Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Bandar Lampung, Nurholis Sajadi melaporkan untuk Monologis TV.